Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A51 dengan kasus lupa kunci layarnya seperti ini kebetulan disini model kunci layarnya adalah pola namun metode ini bisa untuk semua jenis kunci layar yaitu pola pin maupun sandi pada saat handphone terkunci layar seperti ini handphone tidak bisa kita matikan kita tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati handphone tidak bisa kita matikan dan juga handphone ini tidak bisa kita restart padahal untuk menghapus kunci layar pada handphone ini kita harus melakukan web data via recovery mode dan untuk masuk ke recovery mode kita harus mematikan handphone ini terlebih dahulu maka untuk mematikannya kita membutuhkan bantuan kartu sim yang tersetting pin jadi silahkan siapkan kartu sim yang sudah tersetting pin untuk men-setting pin pada kartu sim teman-teman bisa menggunakan handphone lainnya yang normal oke selanjutnya kita pasang kartu sim tersebut maka ketika kita pasang kartu simnya akan muncul tampilan masukkan pin sim pada layar handphone ini dengan tampilan inilah kita akan mematikan handphone ini tidak perlu kita ketikkan pin simnya langsung aja kita bisa matikan handphonenya tekan volume bawah dan tombol power sampai muncul opsi untuk mematikan handphone ini pilih daya mati dan handphone sekarang bisa kita matikan sampai disini tugas dari kartu simnya sudah selesai kita bisa lepaskan dulu kartu simnya agar tidak mengganggu selanjutnya kita akan masuk ke recovery mode dengan bantuan kabel data dan juga komputer bagi teman-teman yang tidak ada komputer bisa menggunakan charger yaitu chargernya silahkan colokkan ke listrik kemudian kita cas saja handphone ini atau jika menggunakan kabel data dan komputer tinggal kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sampai muncul tampilan pengecasan di handphonenya kita tunggu sampai ada indikator persentase pengisian baterai seperti ini baru kita menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas dan tombol power untuk masuk ke recovery mode tekan dan tahan kedua tombol muncul logo samsung lepaskan tombol powernya tahan terus tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode seperti ini selanjutnya untuk menghapus kunci layar yang lupa kita akan memilih menu web data factory reset bisa kita turunkan dengan tombol volume bawah ke bagian web data slash factory reset tekan tombol power untuk ok nya turunkan ke menu reset ke setelan pabrik tekan tombol power untuk ok nya dan kita tunggu sampai proses webping data selesai data web komplit kalau sudah selesai kita kembali ke atas kita pilih menu reboot system no dengan menekan tombol power juga maka handphone akan otomatis restart kemudian masuk lagi ke tampilan logo samsung dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk data yang ada pada internal memory handphone ini bagaimana tentu saja akan hilang jadi semua data baik itu foto video aplikasi kontak catatan semuanya akan hilang kecuali data yang pernah teman-teman backup di google drive ataupun di samsung cloud ya seperti email biasanya sudah otomatis membackup kontak jadi bagi yang ingat akun emailnya kemungkinan nanti bisa memulihkan kontaknya saja oke ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai maka tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu jika bisa karena biasanya handphone yang kita lakukan riset ke pengaturan pabrik melalui recovery mode seperti ini akan meminta verifikasi akun google dan ini dia notifikasinya terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik kita diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler karena halaman ini tidak bisa kita lewati kita tetap harus menghubungkan handphone ini ke jaringan internet terlebih dahulu setelah handphone terhubung ke jaringan internet muncul menu berikutnya bisa kita pilih dan kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu kita letakkan dulu dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai tadi aku sempat bilang jika bisa kita setup sampai ke tampilan menu jadi apakah kemungkinan tidak bisa tentu saja ada kemungkinan tidak bisa kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu karena kita lupa akun google nya perhatikan disini kita masih diminta lagi untuk konfirmasi kunci layar yang jelas kita tidak tahu kunci layarnya namun di bagian atas pola kunci layarnya ada menu gunakan akun google saya kita bisa pilih menu ini kemudian nanti kita akan dialihkan ke halaman google akun pada halaman tersebut kita diminta untuk memverifikasi akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika kita ingat akun google nya atau email google nya tinggal ketikkan saja login kan saja lalu setup sampai ke tampilan menu namun jika kita lupa akun google nya bagaimana jangan khawatir selalu ada solusi di channel magelang flasher teman-teman bisa simak tutorial cara bypass akun google pada samsung galaxy a51 yang link tutorialnya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini silahkan di klik disimak baik-baik dan dipelajari cara bypass akun google yang lupa pada samsung galaxy a515f atau a51 untuk sementara sampai disini dulu videonya mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati